Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sementara Kepala Basarnas menegaskan Selama proses pencarian yang berlangsung 13 hari Tim gabungan evakuasi yang terdiri atas 4.000 lebih personel Berhasil mengumpulkan 324 kantung jenasa Serta 68 serpihan kecil dan 55 serpihan besar pesawat Tim SAR juga berhasil menemukan Black Box FDR Serta salah satu bagian dari CVR Dengan melibatkan kekuatan kurang lebih 4.300 personel 62 kapal laut, 15 pesawat dan tim SAR mengagungan Dalam kegiatan tersebut Telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantung jenasa yang berisi bagian tubuh korban Serpihan kecil pesawat banyak 68 Serpihan besir pada pesawat 55 Dan FDR pada hari keempat pada tanggal 12 Januari Dan ini merupakan sebuah prestasi Serta CVR elektronik ini Perubah bagian dari CVR elektronik ini Pada tanggal 15 atau hari ke-7 Setelah operasi pencarian dihentikan Kegiatan akhir yang dilaksanakan tim Di bawah koordinasi Basarnas adalah Tabur Bunga Yang akan dilaksanakan besok Lokasinya di perairan antara Pulau Lancang Dan Pulau Laki Kepulauan Seribu Tempat jatuhnya Sriwijaya Air Sabtu 9 Januari lalu Dari Jakarta, Meina Mutiara, Rama Romadona Agus Dwi Prasetyo, INews melaporkan Pemirsa ratusan korban gempa Berdesakan untuk membagian bantuan Di Mamuju, Sulawesi Barat Dan tanpa mematuhi protokol kesehatan Warga berkerumun dan membuat macet Ratusan orang rela berdesak-desakan Demi mendapat bantuan Yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sidrap Di jalur Trans Sulawesi Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Pada kami siang Banyaknya warga yang datang Membuat petugas kewalahan Bahkan warga mengabaikan arahan petugas Sejumlah warga mendapat informasi dari Panitia sebagai penerima bantuan yang berisi satu dus air mineral, mie instan, dan beras 5 kg Bantuan untuk warga yang menjadi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat hingga kini terus berdatangan Namun warga diminta tertib dan tidak membuat kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19 Pemirsa bencana banjir di Kalimantan Selatan menelan korban 21 orang meninggal Dan lebih dari 60 ribu warga terdampak Bantuan dari berbagai pihak akan bisa membantu meringankan beban para korban banjir Dan salah satunya yang diberikan oleh pengurus ikatan motor Indonesia Bantuan bagi korban banjir Kalimantan Selatan diberikan oleh pengurus besar ikatan motor Indonesia PB IMI Secara simbolis kepada perwakilan IMI Kalimantan Selatan Bantuan berupa uang tunai, paket makanan, pakaian, dan obat-obatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial IMI Pusat Sekaligus untuk memotivasi organisasi di daerah untuk ikut meringankan beban korban bencana Kawan-kawan yang memang memiliki keahlian off-road Dengan menggunakan semua keahliannya untuk membantu Kita mendorong anggota IMI yang memiliki kemampuan Terutama khususnya klub-klub yang tergabung dalam off-road Untuk membantu para korban bencana Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada IMI Pusat Yang begitu peduli terhadap warga kami yang tertimpa musibah Daripada air banjir yang sangat tinggi Di sana ada kurang lebih 70 ribu rumah yang tergenang Dan hal ini yang mengakibatkan di Kalimantan Selatan Perekonomian agak lumpuh sekarang ini karena semua pada kena musibah Bantuan ini disambut antusias karena bisa membantu para korban yang membutuhkan perhatian Karena perekonomian yang memburuk di terpah bencana Bantuan pun dengan segera didistribusikan Dari Jakarta, Nur Aryahdin, I News melaporkan Pemirsa Juventus meraih trofi Piala Super Italia usai mengalahkan Napoli Informasilah raga akan hadir saja dah tetap lagi di I News Malam Terima kasih telah menonton!